Dalam rangka operasi Lilin 2022, sebanyak 3.197 personil gabungan akan diturunkan untuk mengamankan perayaan Natal dan Tahun Baru 2023 di Provinsi Jambi. Selain itu, ada 28 pos pengamanan dan 13 pos pelayanan akan didirikan di beberapa titik rawan. Sebanyak 3.197 personil gabungan Polda Jambi, TNI, Satpol PP, Dishub dan Pemerintah Daerah akan diturunkan dalam pengamanan operasi Lilin 2022 yang akan digelar pada 23 Desember 2022 hingga 2 Januari 2023. Kasut Bitpen Mas Polda Jambi Kompol Mas Edi mengatakan, dalam pelaksanaan operasi Lilin ini akan ada 28 pos pengamanan yang didirikan di batas jalur kabupaten kota dan provinsi. Selain itu juga ada 13 pos yan atau pelayanan yang didirikan di tempat keramaian dan wisata. Selain mendirikan pos PAM, Polda Jambi juga melakukan pengamanan dan penebalan personil di rumah ibadah gereja. Pengamanan gereja sendiri diketahui telah dilaksanakan sejak awal Desember 2022 lalu. Ada 3.197 personil yang dilipatkan. Meliputi untuk Polda dan jajaran itu 1.653. Kemudian dari bantuan TNI, 276 personil. Dan dari instansi samping yang merupakan stegolter dalam bidang bersama-sama menciptakan Kabupaten Mas, itu ada 1.268 orang. Operasi Lilin yang akan dilaksanakan tersebut diharapkan dapat menjamin rasa aman bagi masyarakat yang akan merayakan Natal dan Tahun Baru 2023 dengan aman, lancar dan tertib. Dimas Sanjaya, Cek TV melaporkan.